Intro Kita sudah pernah mengulas ini beberapa tahun yang lalu Itu artinya, kini saatnya membuat recap dalam list top 10 untuk ulasan tersebut Tentu saja, akan ada segmen baru dalam list kali ini yang belum pernah ada pada episode sebelumnya Dan buat yang belum pernah nonton video sebelumnya, silahkan tonton dulu pada link yang tersedia di kolom deskripsi Inti dari pembahasan kita ini adalah tentang kelemahan-kelemahan yang menyusahkan para hero dalam pertempurannya Jadi, kita tidak akan memasukkan kelemahan yang sama sekali tidak mempengaruhi kualitas pertarungannya Seperti Takumi Inui atau Kamen Rider Vice yang takut makan panas Dan ini hanya berlaku pada hero-nya saja, bukan musuh atau antagonisnya Dan diperingatkan kalau video ini mengandung spoiler Dan kalau begitu langsung saja kita simak top 10 kelemahan paling aneh di Tokusatsu versi Tokufex Indonesia Takut Ular, Gerotan, Birobo Kabutaku Masih ingat dengan tokoh ini? Buat generasi 90-an, pasti tahu dengan robot katak bernomor 7 ini Ia merupakan ciptaan dari dokter Koenji, sama seperti Kabutaku dan robot lainnya Hanya saja, ia mulai muncul pada episode ke-22 untuk membantu Yuzuru memenangkan pertandingan folly Gerotan sebenarnya memang sangat kuat, lincah, dan juga cukup bijaksana serta dewasa Namun tetap saja, robot katak ini punya kelemahan yang cukup aneh Ia ini takut dengan ular Sebenarnya bukan hal yang aneh sih Karena logikanya, memang katak adalah mangsa dari hewan melata tersebut Makanya Gerotan dirancang untuk memiliki kelemahan seperti seekor katak sungguhan Tapi itu, membuatnya juga takut terhadap salah satu musuh mereka Yaitu Koburanda yang bermotif ular kobra Bahkan ia sudah takut padanya sejak pertama kali bertemu Dan tentu saja, itu membuatnya kesulitan Sebab bisa langsung mengubah dirinya yang dalam keadaan supermod bisa kembali ke wujud asalnya Meskipun waktu tempurnya masih cukup banyak, yaitu sekitar 13 menitan Dan itu terus berlanjut ke episode lain setelahnya Membuat Gerotan agak kesulitan ketika berhadapan dengan Koburanda Tomat, Hayate Ginga Green Seiju Sentai Ginga Man Kita mengenal sosoknya sebagai kesatria yang cool, tenang, berwibawa dan nyaris tidak takut dengan apapun Hayate pun dikenal dengan sangat dewasa dan jadi panutan kawan-kawan dalam satu timnya Namun ada satu momen yang akhirnya memperlihatkan rasa takutnya terhadap sesuatu Dan itu merupakan hal yang sehari-hari ada di sekitar kita Yaitu tomat Diceritakan pada episode ke-21, ibu guru Suzuko memberi sajian buah tomat kepada para Ginga Man ketika sedang berpiknik di sebuah pantai Dan cuma Hayate sajalah yang tidak mau memakannya Sampai pada suatu momen, salah satu monster balban membuat Hayate cedera parah Dan hanya bisa disembuhkan dengan buah yang tumbuh di hutan Ginga Namun karena hutan tersebut sudah tenggelam ke dasar danau Maka mereka harus mencari cara yang lain Dan kebetulan buah yang dimaksud memiliki kandungan yang sama dengan tomat Maka dari itu, Hayate harus mau memakan buah tersebut meskipun ia sangat membencinya Kawan-kawan lainnya pun berusaha sebisa mungkin agar Hayate mau memakan tomat Sampai guru Suzuko mengatakan bahwa ada tomat terenak di dunia yang tumbuh di sebuah bukit Maka dari itu, Goki yang berusaha mendapatkannya untuk Hayate Kemudian memaksa Ginga Green tersebut memakan tomat yang ia dapatkan Dan semenjak saat itu, Hayate menjadi pecinta tomat melebihi siapapun Marshmallow, Takamichi Kristalia, Kirame Silver, Machine Sentai, Kirameger Masih di Super Sentai, di serial Kirameger, Six Ranger yang bernama Takamichi Kristalia ini Sebenarnya adalah pria separuh baya yang sejak muda telah diangkat menjadi anak dari King Oradin Bahkan karena itulah, tubuhnya tidak bisa menua dan tetap saja seperti remaja usia belasan tahun Dan karena itu, ia melewatkan banyak sekali momen dalam hidupnya begitu saja Dimana ada satu hal yang mengganjal dalam benaknya Dan hal itu terjadi pada episode ke-16 Dimana Kirame Silver ini takut dengan makanan yang bernama Marshmallow Terbukti bahwa dalam episode tersebut ada monster yang berwujud Marshmallow Dan Takamichi hanya diam saja dan tidak mau bertarung Karena takut dengan benda sekenyal itu Tapi semua tentu ada alasannya Sebab pada masa SMA-nya dulu Takamichi pernah diberi coklat valentine dari gadis bernama Akiho Lalu ia menjanjikan untuk memberikan gadis tersebut Marshmallow Namun, karena perkataan Takamichi yang menyakiti hati Akiho Maka ia tidak pernah bisa menempati janjinya tersebut Sehingga menjadi trauma dengan Marshmallow Namun dengan bantuan dari kawan-kawannya Ia mulai bisa mengalahkan perasaan traumatis tersebut Dan mengalahkan monster yang ia takuti sebelumnya Serta memberikan hadiah yang telah ia janjikan selama 30 tahun kepada wanita pujaan hatinya Takut monster Albert Smith Power Rangers Dino Charge Dalam pencarian Purple Energems, Tyler dan yang lainnya Harus menyeberang ke negara lain, yaitu New Zealand Dan di sana, mereka menemukan fakta bahwa Purple Energems Telah menyatu dengan seorang pria tua bernama Albert Smith Dan membuat pria tersebut menjadi Purple Ranger Namun sangat disayangkan, ternyata Albert sangat takut dengan monster Sehingga ia hanya bersembunyi ketakutan saat monster Sledge menyerangnya Hal itu pun ia akui, karena selama ini Albert hanya bertarung melawan penjahat kecil Seperti pencuri, copet, dan yang lain-lainnya Sehingga ia memang tidak punya pengalaman untuk berhadapan dengan monster yang memiliki kekuatan berbahaya Dan sangat ironis di sini, sebab ia mengaku sebagai pemburu Bigfoot atau monster-monster misterius Namun sangat ketakutan pada monster sungguhan yang jelas ada di depan matanya Hal itu pun membuatnya menyerah sebagai ranger Dan menyerahkan kekuatan Purple Energems Sehingga ia tidak bisa lagi berubah menjadi ranger Oleh sebab itu, kekuatan ranger ungu tersebut Kemudian bersatu dengan Kendall Morgan pada episode selanjutnya Tidak bisa berbohong Momoi Taro, Ava Taro Sentai, dan Brothers Jujur itu memang baik, bahkan sangat baik Tapi nyatanya, kejujuran tidak selalu membuat pria ini bernasib baik Taro Momoi atau Momoi Taro Merupakan pria 21 tahun yang sejak lahir Tidak memiliki kemampuan untuk berkata yang tidak sesuai dengan hatinya Sehingga apapun yang ia katakan adalah sebuah kejujuran Ia pun sering kalah main suite dari teman-teman kerjanya Karena ia selalu jujur mengatakan apapun Bahkan hal tersebutlah yang sempat membuatnya dibenci oleh banyak orang di sekitarnya Karena mulutnya yang sama sekali tidak bisa ia jaga Taro pun sempat dikalahkan dengan cara curang oleh Sonoi Karena ia mengatakan kelemahannya sendiri setelah ditanyakan Dan membuatnya sempat mati beberapa saat Sebelum akhirnya kembali lagi seperti semula Namun akhirnya terjawab bahwa Taro akan mati suri beberapa detik Ketika ia mengatakan kebohongan Maka dari itu ia sangat takut untuk berbohong Tapi kenyataannya Taro sempat memanfaatkan kelemahannya tersebut Pada beberapa episode yang lalu Jadi kelemahan tersebut masih bisa diakali dengan cara yang cerdik Takut ikan Billy Cranston, Mike Timorfin, Power Rangers Ketakutan selanjutnya datang dari Power Rangers era awal Dimana Ranger biru yang kita kenal cupu dan pemalu ini Memang memiliki otak yang jenius dibandingkan dengan remaja lain susianya Tapi itu tidak membuktikan kalau Billy memang selalu sempurna secara logika pemikiran Sebab sepintar-pintarnya Billy Ranger biru ini tetap punya ketakutan terhadap sesuatu yang sebenarnya sangat ilmiah Yakni ikan Ya, dikisahkan bahwa Billy pernah trauma digigit oleh seekor ikan saat masih kanak-kanak Sehingga ia sangat trauma dengan hewan akuatik tersebut Bahkan tidak mau memakan apapun yang terbuat dari ikan Dan tentu saja hal itu membuat Billy ketakutan setengah mati Saat berhadapan langsung dengan monster yang menyerupai seekor ikan Hewan yang paling ia takuti tersebut Namun di episode yang sama Ia mulai belajar menyingkirkan rasa takutnya tersebut Dan dalam sekejap Billy bisa dengan berani menghadapi monster ikan Yang telah membuatnya ketakutan Bahkan di akhir segmen Ia bersama Ernie diperlihatkan baru pulang dari memancing bersama Takut Air Takut Air Miharu Minato Kamen Rider Kamen Rider 4Z dan Ozu Movie War Mega Max Dalam movie kolaborasi antara Kamen Rider 4Z dan Ozu Diceritakan pada segmen Ozu Ada rider jahat bernama Kamen Rider Poseidon Sosok yang sangat mengis dan kejam Yang menjadi lawan berbahaya bagi Eiji dan kawan-kawan lainnya Namun ternyata Sosok di balik Kamen Rider Poseidon Adalah pria muda bernama Miharu Minato Dan sangat bertolak belakang dengan Poseidon yang sangat kejam tersebut Sebab Miharu lebih penakut dan juga pengecut Bahkan tidak percaya diri dengan kemampuannya Hal itulah yang membuatnya gagal menjadi Kamen Rider Aqua Sebab Miharu sangat takut dengan air Dikisahkan di masa depan Miharu diberikan Poseidon Driver oleh Kosei Kogami Untuk bisa meningkatkan kekuatan dan kepercayaan dirinya Namun karena adanya malfungsi membuatnya tidak sadarkan diri ketika berubah menjadi Poseidon Namun akhirnya Miharu bisa mengesampingkan rasa takutnya tersebut Dan mampu berubah menjadi Aqua seperti yang seharusnya Mudah depresi, Misao Mondo, Dobutsu Sentai, Ziojer Hampir sama seperti Kamen Rider Poseidon Six Ranger dalam serial Ziojer ini juga punya kepribadian yang nyaris sama Dimana ketika menjadi Zio The World Dia adalah Ranger jahat yang mengis dan tanpa belas kasihan Bahkan membuat Yamato dan yang lainnya sempat dibuat trauma Dan juga ketakutan bila harus berhadapan lagi dengannya Namun setelah pengaruh jahat jenis berhasil dipatahkan Ternyata dibalik topeng tersebut adalah seorang pemuda bernama Misao Dan semakin mengejutkan lagi Bahwa ternyata Misao sangat penakut dan juga cemen Itu bahkan sangat bertolak belakang dengan kepribadian mengisnya Ketika berada dalam wujud Zio The World Ya maklum itu semua karena sebelumnya masih dibawa pengaruh jahat Parahnya lagi, Misao adalah pribadi yang berpikiran kerdil Kurang percaya diri dan juga mudah baper Makanya, ia sering sekali tiba-tiba murung dan depresi Bahkan hanya karena hal yang kecil Membuat semua kawan-kawannya kesulitan Dan juga jengkel dengan tingkah anehnya tersebut Takut ayam, kepanasan, dan kekurangan gula Trio Gobusters Tokume Sentai Gobusters Masih di serial Super Sentai Sebab franchise ini memang rajanya kalau bicara soal kelemahan yang aneh-aneh Salah satunya ada di season Gobusters Dimana trio utamanya memiliki kemampuan super individual masing-masing Namun di satu sisi ada efek samping yang mempengaruhi tubuh mereka Dimana Red Buster yang bernama Hiromu Akan membeku selama beberapa saat ketika melihat ayam Entah itu ayam sungguhan atau hanya gambarnya saja Hal itu karena ia punya trauma di masa kecilnya Yang membuat Hiromu takut dengan unggas lucu tersebut Dan pastinya itu membuatnya kesulitan dalam bertarung Kemudian Ryuji atau Blue Buster memiliki kelemahan berupa overheat Dimana Ryuji akan mudah marah dan menjadi galak saat ia mulai kepanasan Dan oleh sebab itu Ryuji sangat menghindari tempat atau objek yang panas Dan juga bertarung dalam waktu yang terlalu lama Kemudian Yoko atau Yellow Buster memiliki kebiasaan memakan permen atau coklat manis Sebab itu adalah caranya untuk mengisi energi dalam gula darahnya Jika tidak Yoko akan mudah lesu dan pingsan saat mulai kekurangan zat gula Kelemahan tersebut juga diadaptasikan ke versi Power Rangers Beast Morphers Namun bedanya Ranger Merah justru takut dengan anjing Sementara Ranger Kuning harus rutin memakan wortel Takut kotor Katsuto Asahi Ultraman Zerg Ya, sudah ketebakan bahwa nomor urut pertama dalam list kali ini Adalah Ultraman paling bersih sejagat raya Ultraman Zerg adalah Ultraman yang berasal dari Land of Picari Dimana tugasnya ke bumi adalah untuk membersihkan dunia dari polusi Dan juga hal-hal jorok lainnya Oleh sebab itu, dalam wujud manusia yang bernama Katsuto Asahi Ia selalu pantang untuk menyentuh benda-benda yang dianggapnya kotor Tidak hanya itu, bahkan dalam wujud Ultra Ia sempat melakukan latihan jurus di sebuah lembah Dan tidak sengaja menyentuh sebuah kolam lumpur Sontak hal tersebut membuatnya panik Dan langsung mencari air untuk mencuci tangannya Kebiasaan tersebut akhirnya terbaca oleh musuhnya Yang akhirnya memanfaatkan kelemahan tersebut Dengan menantang duel di sebuah lokasi yang sangat ia benci Dimana lokasi tersebut memiliki area berlumpur yang dalam Dan maka dari itu, tingkah kocak Ultraman Zerg yang takut untuk masuk ke kolam lumpur Membuat kita tertawa terbahak-bahak Bahkan color timernya pun hanya akan berkedip ketika ia sangat kotor sekali Bukan karena kehabisan waktu 3 menit seperti kebanyakan Ultra lainnya Ya malum namanya juga parodi Tapi pesan moral dari Ultraman yang satu ini Adalah agar anak-anak dan kita semua Selalu menjaga kebersihan diri sebaik-baiknya Sekian ulasan dari TokuFacts Indonesia Buat anda yang suka dengan video ini Silahkan like dan share ke media sosial anda Jangan lupa tinggalkan komentar Akhir kata salam TokuFacts Indonesia Terima kasih kerana menonton! 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 Terima kasih.